Halo Coy, kembali lagi di channel review murah, rekomendasi barang murah ya dan kali ini saya akan membahas HP Vivo Coy yang RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB Coy dan ini sangat murah banget Coy HP Vivo ini saya beli di toko online ya Coy di Tokopedia yang namanya Super Super Sale Coy untuk kalian yang belum tau Super Super Sale ini adalah toko yang pernah saya bahas di video sebelumnya Coy kalau kalian pengen tau, kalian nonton aja Coy situ saya letak di deskripsi-nya Coy link di Tokopedia-nya ya dan HP ini bagus banget Coy untuk desainnya mirip Realme 3 Pro ya mirip banget sama Realme 3 Pro Coy dan ini lumayan tipis bahan belakangnya ini masih polikarbonat ya dan untuk bezel-nya pinggir ini plastik Coy dan untuk yang bikin bagus HP-nya ini desainnya Coy sama masih mulus banget ya ini HP second Coy harganya segitu Coy bukan baru ya kalian jangan salah sangka Coy ini harga 1.300.000 itu HP second ya Coy dan HP-nya ini adalah Vivo V11 Coy Vivo V11 Coy Vivo V11 yang boknya kayak gini Coy nah ini Coy oh tebalik ya ini kayak gini Coy nah nanti untuk spesifikasi lebih lanjut kita akan cek di depth info aja Coy dan di dalam boknya ini untuk 1.300.000 dapat apa aja Coy wih susah Coy buka boknya Coy dapat buku panduan ya ini untuk spesifikasi HP-nya spesifikasi HP-nya ini kameranya 25MP kamera selfie kamera belakangnya 16MP sama 53px baterainya 3315 dan yang lainnya nanti aja Coy dan yang lainnya nanti aja Coy bahas di deficit info aja Coy dan dapatnya kartu garansi Coy kartu garansi resmi Tivo ya tapi ini udah gak garansi Coy udah gak berlaku ya tapi simpen-simen aja lah Coy dan dapat ini simpen sektor dan di dalam sini gak ada apa-apa Coy dapat plastik sungguh tapi Coy dan dapat USB Coy ini USB Ori dari Pivo juga ya dari kemarin saya beli di sana dapatnya Ori terus Coy dan ini sangat recommended banget ya untuk kalian yang mau beli-beli HP second Coy disana ya soalnya aku juga langganan sih Coy dan disini kepala charsetnya dapat Ori Coy Ori Pivo ya Coy dan ini kepala charsetnya pas charging juga Coy made in China ya langsung aja masuk ke deficit info nya ya Coy dan kali ini sudah masuk di aplikasi deficit info nya ya Coy dan ini adalah aplikasi deficit coy dan kalian bisa mendapatkan mendapatkannya di Play Store ya di Play Store ada banyak banget aplikasi deficit info Coy salah satunya adalah yang saya pakai kali ini ya ini adalah di cek Coy dan disini dapat dilihat ya ini adalah Vivo 1806 atau Vivo V11 Coy Androidnya Android 10 dan chipsetnya Mediato Helio P60 Coy dan untuk resolusi layarnya adalah 2280x1080 ya Coy dan ini udah bagus banget Coy udah sampai 2K ya untuk harga Rp1.300.000 ya udah bagus banget dan kepadatan layarnya sampai 400 ppi Coy dapat dilihat ya untuk ukuran RAM nya 4GB Coy dan ukuran RAM nya 64GB ya Coy baterai nya itu 3315 mAh Coy dan ini kondisinya baik Coy mereknya LiPoly Coy baterai nya Coy tegangannya 4,11V untuk kameranya disini dapat dilihat Coy 15,9MP atau dibelatkan 16MP Coy untuk kamera belakangnya Coy kamera utama untuk kamera depannya Coy ini 25MP Coy dan untuk sensor disini lumayan lengkap ya disini ada temperatur, akselerometer, bidang magnet, orientasi, giroskopnya ada Coy dan cahaya, jarak juga ada dan gravitasi juga ada vektor rotasi juga ada, pendeteksi langkah ada Coy jadi kalian bisa olahraga lari-lari Coy pakai ini Coy untuk menghitung langkah kalian Coy dan vektor rotasi game ya ini untuk main PUBG bagus Coy udah Coy udah ada giroskop dan rotasi game ya Coy untuk aspal juga bagus untuk kalian goyang-goyangkan layarnya Coy jadi menurut kalian gimana Coy untuk ARK 1.300.000 dapet HP yang spesifikasi nya kayak gini menurut kalian warita apa enggak kalian cantukkan sendiri pilihan kalian ya dan tadi di device info sebenarnya ada yang kurang Coy jadi disana dituliskan kamera belakangnya 16MP Coy sebenarnya kamera belakangnya ini ada dua ya Coy ada dual kamera Coy dan ini 16MP sama 5MP Coy enggak tahu kenapa di device info nya enggak tepat Coy begitu aja untuk review kali ini Coy atau unboxing ya unboxing atau review HP terserah kalian yang mau dibilang apa Coy yang penting jangan lupa subscribe like dan komen di bawah Coy syukur-syukur kalian share Coy videoku Coy dan gitu saja untuk mendukungmu Coy terima kasih Coy